Bismillahirrahmanirrahim Semoga dirahmati oleh Allah Terkhusus mahasantri dan mahasantriwati Program Mufid Islamic Academy Hari ini insya Allah kita akan lanjutkan Pembahasan kitab Intisari Hilyatwala Bililmi Bersama Ustaz Muflisa Fitra Untuk memberi singkat waktu kepada beliau Kami bersilakan Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wasalamu ala ashrafil anbiya Iwan mursalin Wa ala alihi wa sahabihi ajamain Teman-teman yang dirahmati Allah Para pemirsa Mufid TV Official Terkhusus para mahasantri Di Mufid Islamic Academy Pada hari ini insya Allah kita akan lanjutkan kembali Intisari Hilyatwala Bililmi Dan pada hari ini adalah Pada poin ke-31 Kejujuran Dan ini merupakan poin ke-33 Di kitab yang asli Yaitu kitab Hilyatwala Bililmi Mari dibaca Poin ke-31 Kejujuran Jujurnya ucapan adalah tanda wibawa Kemuliaan diri Bersihnya kepribadian Tingginya motivasi Dan jernihnya akal Kejujuran adalah jembatan menuju cinta antar manusia Kebahagiaan bersama Dan terjaganya agama mereka Karena itu Bersikap jujur adalah fardu'ain Hanya kehancuran yang ada Bagi orang yang melalaikan kejujuran Siapa yang lalai dari kejujuran Maka dia telah menimpakan keburukan pada diri dan ilmunya sendiri Al-Awza'i Rahimahullah berkata Pelajarilah masalah kejujuran sebelum engkau mempelajari ilmu Imam Wakil Rahimahullah berkata Dalam pekerjaan mulia seperti ini Tidak ada yang bisa mencapai derajat tinggi Kecuali orang yang jujur Dengan demikian Belajarlah apa itu jujur sebelum engkau mempelajari ilmu Jujur artinya mengucapkan suatu perkataan sesuai dengan kenyataan dan keyakinan Jujur itu hanya datang dari satu jalan Lawan dari jujur adalah dusta atau bohong Yang memiliki banyak jenis, warna, dan cara Yang terpusat pada tiga model Satu Dusta ala pencari muka Yaitu Ucapan yang tidak sesuai dengan kenyataan Tidak pula keyakinan Kedua Dusta ala orang munafik Yaitu ucapan yang tidak sesuai keyakinan meskipun sesuai kenyataan Ketiga Dusta ala orang jahil Yaitu ucapan tidak sesuai kenyataan meskipun sesuai keyakinan Orang yang jujur tidak akan mengatakan aku mencintaimu Sementara hatinya benci Ia tidak akan berkata Ku dengar padahal ia tidak pernah mendengar Hati-hati juga dengan prasangka-prasangka yang berkeliaran di sekitarmu Hingga membuat tekat untuk berkata jujur ikut mengkhianatimu Dan engkau pun dicatat dalam daftar para pendusta Cara menjaga lisan ketika terpancing untuk berkata tidak sesuai dengan kenyataan Adalah Memaksa diri mengingat mulianya sifat jujur dan hinanya dusta Serta menyadari bahwa pendusta itu akan terbongkar kedustaannya Mohonlah pertolongan Allah Dan janganlah sekali-kali melemah Jangan membuka celah untuk bertutur yang tidak jujur di luar batasan syariat Berhati-hatilah jangan sampai engkau lepas dari sikap jujur Berganti menjadi orang yang suka mencari-cari pembenaran Hingga akhirnya berbohong Tujuan paling buruk dari berbohong dalam konteks ilmu adalah Demi memenangkan persaingan dan menggapai popularitas Siapa yang berusaha menggapai popularitas di atas kapasitasnya Hendaknya menyadari bahwa di berbagai penjuru pengintaian Ada orang-orang dengan pandangan yang tajam dan pena yang kritis Menimbang antara popularitas dan jejak ilmu Mereka siap menelanjangimu dalam tiga kondisi Satu, hilangnya kepercayaan hati orang kepadamu Dua, hilangnya ilmumu dan surutnya penerimaan orang terhadapmu Tiga, engkau tidak dipercaya lagi meskipun berkata jujur Teman-teman yang dirahmati Allah Di poin ke-31 ini Sheikh Bakar bin Nabi Zaid mengingatkan kita soal kejujuran Dan ini termasuk modal paling dasar bagi seorang penutup ilmu Terlepas dari keikhlasan Terlepas dari kecerdasan Terlepas dari tekat dan semangat Tidak akan bermakna ilmu seseorang Bila dia tidak memiliki sifat jujur Tadi disebutkan bahwa jujur itu Tanda kewibawaan Kemuliaan diri seorang penutup ilmu Menunjukkan bersihnya kepribadian Tingginya motivasi dan jernihnya akal Dan jujur itu merupakan jembatan menuju cinta Antara manusia Coba kalau antum punya teman Teman antum suka bohong sama antum Apakah muncul cinta atau justru benci di dalam hati Benci Jujur itu merupakan jembatan menuju kebahagiaan bersama Dan terjaganya agama Makanya setiap orang Wajib untuk berlaku jujur Dan ini hukumnya fardu'ain Yaitu wajib atas semua individu Coba kita lihat di catatan kaki nomor 59 Rasulullah s.a.w. bersabda Alaykum bis siddqi Fa inna siddqa yahdi ila albir Wa inna albirra yahdi ila aljannah Wa ma yazalu rajulu Yasduku wa yataharra Al-sidqa Hatta yuktaba inda Allahi saddiqa Wa iyaakumu al-kaziba Wa inna al-kaziba yahdi ila al-fujur Wa inna al-fujur wa yahdi ila al-nar Wa ma yazalu rajulu Yakthibu wa yataharra al-kaziba Hatta yuktaba inda Allahi kazzaba Hendaklah kalian berlaku jujur Karena jujur itu mengantarkan kepada kebaikan Dan kebaikan itu mengantarkan ke surga Orang yang senantiasa berlaku jujur Dan dia terus belajar untuk jujur Dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur Jawilah dusta karena dusta itu mengantarkan kepada dosa Dan dosa itu mengantarkan ke neraka Ada orang yang senantiasa berdusta Dan terus berdusta Hingga dicatat di sisi Allah sebagai pendusta Jadi kalau kita ditanya kenapa kita harus jujur Di antaranya adalah bahwa jujur itu Adalah pengantar menuju surga Teman-teman yang diramati Allah Disebutkan tadi disini Hanya kehancuran yang ada bagi orang yang melalaikan kejujuran Siapa yang lalai dari jujur Ditimpakan keburukan pada diri dan ilmunya sendiri Kalau dalam kehidupan sehari-hari Kita mau berdagang Kemudian suatu ketika Kita ketahuan Atau minimal kita disangka orang berbohong Misalnya berbohong soal harga Akan datang keburukan setelahnya Yaitu orang lari dari usaha kita Tidak mau jadi pelanggan Ada pun dari sisi ilmu Misalnya kita dianggap berdusta Bahwa Ustadz ini Menyampaikan sebuah ilmu Dan dia bilang dia pernah mendengar dari Syekh Kulan Tapi ternyata Dia Bertemu langsung saja tidak pernah Maka orang nanti akan lari dari ilmu kita Orang tidak mau menimba ilmu Kepada diri kita Al-Imam al-Za'i rahimahullah berkata Ta'allami s-sadiqa qabla anta ta'allam al-ilma Pelajarilah kejujuran sebelum engkau mempelajari ilmu Al-Imam waqir rahimahullah berkata Hadhi s-son'atu la yartafi'u fiha illa s-sadiqa Dalam pekerjaan yang mulia Seperti menutup ilmu Dan menyebarkan ilmu Tidak ada yang bisa meraih derajat yang tinggi Kecuali orang-orang yang jujur Jujur itu apa sih? Disebutkan disini Jujur itu artinya sama Antara yang kita ucapkan Dengan yang kita yakini Dan yang ada pada kenyataan Lawan dari jujur itu dusta Dan dusta itu ada tiga model kata Sheikh disini Pertama dusta ala pencari muka Dimana ucapannya tidak sesuai kenyataan Dan tidak sesuai keyakinan Contohnya para pencari muka dan penjilat-penjilat penguasa Misalnya karena suka dengan jabatan Ingin dekat supaya nanti meraih keuntungan-keuntungan Supaya dapat izin Pendirian perusahaan Supaya dapat Siup situ dan lain-lain Kemudian mencari pejabat-pejabat dan berkata Wah Bapak ini ganteng ya Masya Allah Bapak ini orangnya hebat loh Bapak ini Ramah Bapak ini baik hati Padahal keyakinannya Tidak seperti itu Keyakinannya adalah Ini saya cuma ngomong aja Supaya dia Dengan mudah untuk Melancarkan urusan kita Sesuai kenyataan tidak Sesuai keyakinan juga tidak Ada dusta ala orang munafik Dimana dia berucap yang tidak sesuai keyakinan Meskipun sesuai dengan keyakinan Seperti orang-orang munafik di zaman Nabi Dia sering memuji-muji Nabi Dia sering berkata yang benar Tapi sejujurnya Kalau ditanya keyakinannya sama atau tidak dengan ucapannya Jawabannya tidak Karena mereka hanya ingin Menampakkan sesuatu Seolah-olah mereka orang baik Orang muslim Bergaul dengan para sahabat Tetapi Supaya tidak diperangi Meskipun nanti apa yang mereka ucapkan Tanjungan-sanjungan mereka kepada Nabi Itu sesuatu yang benar Dustanya orang-orang jahil Yaitu ucapan tidak sesuai kenyataan Tapi sesuai keyakinan Misalnya ada orang bilang Si Fulan itu Udah usah kamu tanya Dia soal jumat dimana Dia soal jumatnya di Mekah Badannya aja di balik papan Apakah sesuai dengan kenyataan Tidak Tapi kalau sesuai keyakinannya dia Sesuai Ini orang-orang jahil Kita tinggal tanya aja Kalau memang badannya di Indonesia Dan orangnya jumatan di Mekah Dia jumatan nama siapa Lihat aja TV live Mekah Disini jam 12 siang Disana itu Masih jam 7 pagi Selisih 5 jam Kalau dengan Wita Selisih 4 jam Dengan WIB Mana ada orang Soal jumat Disini badannya Dan badannya Apa namanya Rohnya ada di Mekah Sementara disana Orang masih tidur Hari jumat itu hari libur Kalau di Mekah Diberi contoh disini Orang yang jujur Tidak akan berkata Aku cinta Padahal hatinya benci Dia tidak akan mengatakan Aku dengar Padahal tidak pernah mendengar Seperti orang mengatakan Saya pernah mendengar Dari Syekh Pulan Padahal dia hanya mendengar Dari orang Yang orang itu Menukil dari Syekh Pulan Hati-hati juga Untuk berprasangka Yang membuat tekat Untuk berkata jujur Akan mengkhianati dirimu Dan engkau pun Ikut-ikutan Dicatat dalam Daftar pendusta Bagaimana supaya kita terjaga Untuk senantiasa berkata jujur Disini disebutkan Paksa diri Untuk mengingat Betapa mulianya sifat Jujur Dan betapa hinanya Kedustaan Sadari juga Bahwa pendusta itu Pasti akan terbongkar Kedustaannya Mohonlah pertolongan Kepada Allah Dan jangan sekali-kali Melemah Kita dulu sering Diajarkan di sekolah Pintar-pintar Seseorang Menutupi kebusukan Pasti akan tercium juga Jangan membuka celah Untuk bertutur Yang tidak jujur Kecuali dalam batasan syariat Pokoknya Jaga diri Untuk Jangan sekali-kali Bermudah-mudahan Dalam berkata Yang tidak sesuai dengan kenyataan Kecuali pada tiga hal Yang sesuai dengan Batasan syariat Disebutkan dalam Catatan kaki Nomor 62 Terdapat hadith Yang bunyinya Nabi SAW Memperbolehkan untuk Berdusta dalam tiga kondisi saja Dalam peperangan Dalam Mendamaikan dua Orang yang berseteru Atau mendamaikan diantara kaum muslimin Dan ucapan seorang Suami Kepada istrinya Dalam rangka Untuk menambah cintanya Disebutkan juga oleh Sheikh disini Tujuan paling buruk Dari orang yang berbohong Adalah Demi memenangkan Persaingan Dan menggapai popularitas Supaya dapat Kedudukan yang tinggi Mencapai popularitas Maka seseorang itu Kadang rela untuk berbohong Kemarin saya contohkan di Pembahasan amanah ilmiah Ada orang Demi mendapatkan Nilai yang tinggi Demi mendapatkan Gelar LCMA Doktor Sampai rela Untuk menjiplak Karya orang Lalu diatasnamakan dirinya Rela untuk membuat tugas akhir Yang kerjakan orang lain Tapi dia atasnamakan dirinya Melakukan plagiarisme Terhadap karya orang lain Lalu dijiplak Dan diubah-ubah sedikit Lalu Mengatasnamakan dirinya Ini termasuk diantara Contoh Orang tidak berlaku jujur Karena kalau dia jujur Tentu dia tidak akan Melakukannya seperti itu Tapi Tadi Banyak orang yang Rela melakukan hal yang demikian Dengan tujuan adalah Supaya mendapatkan Kedudukan yang tinggi Mendapatkan popularitas Di antara manusia Dan disini Di bagian akhir Sheikh mengatakan Siapa yang berusaha Menggapai popularitas Di atas kapasitasnya Endaknya dia menyadari Bahwa di berbagai penjuru pengintaian Ada tipikal orang-orang yang Pandangannya tajam Penanya kritis Dan siap Menelanjangi orang-orang yang berusaha Menggapai popularitas Meskipun dengan cara-cara bohong Menjadi tiga kondisi Hilang kepercayaan Dalam hati orang Hilang ilmu Dan surutnya penerimaan Dan Orang tidak akan percaya lagi Meskipun Dia berkata jujur Maksudnya begini teman-teman Kalau ada orang Berusaha untuk Menggapai popularitas Dengan cara dusta Berusaha untuk Menggapai kedudukan yang tinggi Dengan cara bohong Kita harus sadar bahwa Di luar sana Ada banyak orang-orang yang Berusaha untuk mengamati kita Dan melihat Di bulan ini Kayaknya Keilmuannya Tidak seperti yang Yang terlihat Yang Yang terucap Contoh Dalam pengujian Tugas akhir Antum Blok S1 kan pasti Tugas akhir diujikan Kalau Seandainya Antum ditanya-tanya Seluk-blok yang Antum tulis Dan Antum tidak mengetahui Orang mengira Antum apa? Pelagiat Pelagiat Dusta berarti Bukan karyamu ini Gitu kan Kamu ambil data Dari mana? Siapa yang analisis? Kenapa kamu pakai Metodologi ini? Kenapa pakai software yang ini? Ada orang-orang yang Lebih tajam dari sisi Keilmuan Dan kritis Siap menelanjangi Kalau nanti ketahuan Apa yang terjadi? Kita malu Terumumkan misalnya Terekspos di kampus Di Fulan Tugas akhirnya ditolak Disuruh ulang Dulu Anda pernah Waktu di Taudi Ada satu teman-teman Dari Mesir Otororannya disuruh ulang Satu tahun kemudian Karena dianggap Copy paste Dianggap Ini tidak Meneliti Tapi comot sana Comot sini Kan ada Software Untuk mengecek Pelagiat Ketika Sekian puluh persen Sama Dengan karya orang Maka dianggap ini Nyontek Siapa yang melakukan Seperti itu? Orang-orang yang lebih berilmu Orang-orang yang melihat Ini Alah ini Oh ini Keilmuannya ini Masih dipertanyakan Ini beneran hafal gak nih? Ini beneran Doktor gak nih? Misalnya Diketahui dokter Bidang hadis Kok ditanya-tanya Banyak kesalahan Bahkan yang bukan hadis Dibilang hadis Ya Meskipun ke negeri Cina Al-hadis Dan anak-anak Dapati ada sebagian Orang yang memang Seperti itu Karena ingat dulu Di restoran kampus Pernah terjadi Perdebatan Antara teman-teman Soal S3 Di Korea Tentang hukumnya Kebetulan ada satu orang Yang kuliahnya adalah Tafsir hadis Antara bayangkan Ini kuliah-kuliah Gak main-main nih S1 hadis nih Dalam perdebatan Tentang hukumnya Dia nyeletuk Sebenarnya kan Hadisnya itu Sudah jelas Untuk telah ilmu Meskipun ke negeri Cina Padahal orang-orang Yang belajar hadis Meskipun tidak di kuliah hadis Dia tahu bahwa itu Bukan Bukan hadis Maka orang-orang Yang akhirnya Lebih berilmu Akhirnya jadi kritis Ini serius Belajarnya Khawatirnya Orang kuliah Dia mainan Ini beneran gak nih Keilmuannya Akhirnya orang Kehilangan kepercayaan Terhadap dirinya Keilmuannya Jadi tidak teranggap Dan Demikian Seorang penutup ilmu Harus membekalinya Dengan kejujuran Dimana kejujuran ini Merupakan Jalan menuju surga Pengantar dia Dalam mengerjakan Kebaikan Dan memperkuat ilmunya Dan kebalikannya Siapa yang berlaku Dusta Berarti telah Mencedrai diri Dan ilmunya Dan lama-kelamaan Akan ditelanjangi orang Dan tidak akan lagi dipercaya Untuk dijadikan seorang Rujukan dalam Mencari ilmu Kita ajedah terbit Teman-teman Kita kembali lagi Setelah yang satu ini Makan di restoran Pizza ini misalnya Kalau tukarkan Koin Anda Dapat diskon Sampai dengan 30% Lebih hemat Kalau dengan reward Bank Anu Di restoran The Takeaway Dapatkan Diskon dengan Bank UO Itu deh Gratis Bila dengan bank Yang ini Kartu kreditnya Dengan Dapatkan diskon 15% Kalau pakai kartu kreditnya Bank yang ini Dan lain-lain Ini semua adalah Promosi bank Apa hukumnya Jawabannya Haram Kok bisa haram Karena itu adalah Merupakan riba Kok riba Daripada Darimana Karena ini merupakan Manfaat yang didapatkan Oleh seorang nasabah Dengan menghutangkan Uang ke bank Kok bisa dia dikatakan Menghutangkan uang ke bank Karena uang yang dimasukkan Oleh nasabah ke bank Digunakan oleh si banknya Untuk kegiatan banknya Berarti Kalau dibalik Karena uang yang kita Masukkan ke bank Bisa dipakai Berarti dia bukan Menitipkan uang Tetapi menghutangkan uang Kalau menghutangkan Dan dapat manfaat Berupa reward Poin Dan lain-lain Kalau bisa dipakai Untuk mengambil diskon Di sebuah restoran Maka ini termasuk Manfaat yang didapatkan Dari hutang-hutang Dan itu merupakan riba Dan riba hukumnya Alam Teman-teman Kita kembali lagi Di Mufit Islamic Academy Ustaz Ana mau bertanya Tentang Hadis Dibolehkannya Berdusta Dalam tiga kondisi itu Seperti apa contohnya Kalau dalam peperangan Contohnya Ditanya Dimana gudang Persenjataanmu Tujukan Aku Dimana bosmu Bermarkas Kita bisa aja Berbohong Misalnya Di Manggar Padahal sebenarnya Di Samarinda Satu Berdusta Untuk mendamaikan orang Misalnya kita berkata Sebenarnya Fulan itu Sering loh Memuji Kamu Kenapa kamu marah Sama dia 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 memfitnah saya Oh enggak Terbalik malah Benar Dia itu Justru Waktu itu Maksudnya itu Begini Memuji kamu Akhirnya Seolah-olah Ini Baik kepada Yang disini Yang disini Baik kepada yang disana Oh ya Atau termasuk juga Memberi hadiah kesini Dan hadiah kesana Terus Mengatakan Ini Dari sana Ngomong kesana Ini Dari yang disini Ada pun Antara suami Dengan istri Nah ini Banyak orang Salah paham Kebohongan Seorang istri Atau suami Kepada istrinya Terus Apa-apa itu Jadi boleh bohong Yang benar itu adalah Kebohongan Dalam rangka Untuk meningkatkan cinta Seperti mengatakan Kamu cantik banget Istriku Padahal istrinya itu Yang mono Atau Ketika ditanya Gimana di Enak Makanannya Enak Dalam keadaan mat Mukanya itu Ya enak gitu ya Ada pun ditanya Abi Sering pulang Malam Sekarang Dari mana aja Yang bilang Dari rapat Pada jalan Nama teman-teman Nah ini Dusta yang Tetap tidak boleh Ya Karena yang dimasukkan Nabi disitu adalah Yang Dalam rangka Untuk meningkatkan Atau menambah cinta Udah mungkin ini dulu Kita tutup Teman-teman Demikian Pembahasan Episode kali ini Insya Allah Kita akan lanjutkan Di episode berikutnya Jika teman-teman Memiliki pertanyaan Insya Allah Akan dijawab oleh Mu'alim dan mu'alimatnya Di grup masing-masing Kita tutup dengan Membaca doa Kafaratul Majelis Subhanallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!